selamat menikmati kita aktifkan dulu garis bantunya yaitu penggarisnya atau rulenya kemudian disini kita gunakan drawbezier nah disini kita tentukan dulu teman-teman titik awalnya dimana disini saya akan klik disini kemudian kita lihat teman-teman yang disini ada semacam angelnya ada 40 derajat jadi disini saya akan gunakan yang 45 derajat nah kalau sudah seperti ini tinggal kita geser geser saja disini mungkin saya aktifkan dulu key mode nya agar teman-teman bisa melihat ya pergerakan keyboard yang saya pencet disini saya tekan control ya kemudian disini saya akan gunakan sudutnya 45 derajat ya kita klik disini disini masih aktif spironya disini kita aktifkan yang general saja kemudian shift nya yang kita nun kemudian kita klik lagi disini ya kita klik kita klik lagi kemudian disini kita buat ya sebanyak mungkin sesuai dengan yang kita inginkan nah disini mungkin kita perpanjang seperti ini oke nanti kita akan potong bagian-bagian yang tidak terpakai teman-teman nah disini saya akan hilangkan dulu ya pilnya kemudian disini kita kita akan ganti warna merah biar terlihat ya kemudian disini akan saya kecilkan strip nah kita kecilkan disini lalu berikutnya disini akan kita duplikat teman-teman ya disini kita sudah jadi satu ya yang berbentuk tajam kemudian kita akan membuat yang sedikit agak bergelombang ya nah yang untuk bergelombang ini tinggal kita seleksi semuanya sampai dengan titiknya ataupun notenya itu terpilih kemudian kita klik yang bagian ini teman-teman yang paling ujung ya nah hasilnya seperti ini kemudian di bagian ujung ini tentunya tidak rapi ya teman-teman ya nah tidak rapi jadi tidak terlihat lebih tidak terlihat profesional jadi kita hilangkan saja yang di bagian ujung ini ya sampai disini kita klik ya kita delete nya seperti ini lebih rapi ya teman-teman ya jadi seperti gelembang laut ataupun amplitude kalau dalam dalam apa namanya pembelajaran fisika nah disini sudah saya buat ya di beberapa logo kemarin saya ikut kontes disini ya nah disini kita kita gunakan line art ya yang itu bergelombang menandakan sebuah laut dan alhamdulillah ini lagi kontes final teman-teman ya alhamdulillah mendapatkan bintang 5 mudah-mudahan kita bisa win ya nah disini kita lihat teman-teman pergelombangan lautnya disini saya gunakan line art yang putus-putus juga ya ataupun style MBA ya oke ya teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati